Video yang memperlihatkan suasana sedih saat sebuah perusahaan ban di Bekasi melakukan pemecatan massal viral di media sosial. Lebih dari seribu karyawan kehilangan pekerjaan akibat PHK yang dilakukan secara mendadak. Sementara itu ada ratusan warga di Kabupaten Karawang, Sabtu malam mengalami keracunan akibat kebocoran pipa gas sebuah pabrik kertas. Semua yang ada di sini termasuk saya juga akan terdampak PHK, pemutusan hubungan kerjaan. Inilah video yang direkam ketika manajemen sebuah pabrik ban di kecamatan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat mengumumkan penghentian operasi pabrik di hadapan lebih dari seribu karyawan. Suasana haru pun menyelimuti momen yang terjadi pada 15 Januari lalu itu. Pihak manajemen menyebut perusahaan berhenti beroperasi karena permintaan ekspor ke sejumlah pasar di Eropa menurun. Karena itu perusahaan memutuskan tidak lagi beroperasi. Akibatnya 1.173 karyawan harus kehilangan pekerjaan. Sejak pengumuman PHK masal disampaikan, suasana pabrik terlihat sepi. Puluhan mesin produksi di daun pabrik pun akan dikirim ke Vietnam. Pihak manajemen menyatakan akan menutup pabrik secara resmi pada 1 Februari mendatang. Sementara itu ratusan warga di kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, Jawa Barat keracunan masal akibat kebocoran pipa gas PT Pindodeli 2 pada Sabtu malam. Sejumlah warga yang didominasi anak-anak, ibu-ibu dan kaum melansia mengaku mengalami gejala pusing, mual dan muntah. Bahkan beberapa orang jatuh pingsan. Warga yang menunjukkan gejala parah langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapati perawatan medis. Hingga Sabtu malam warga kampung Cigempol terus berdatangan ke berbagai rumah sakit di Karawang. Sekitar 45 warga kini dirawat di rumah sakit Rosela akibat menghirup gas beracun. Menurut keterangan warga, keracunan masal terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Awalnya warga mencumbuh tak sedap dari arah PT Pindodeli yang tak jauh dari permukiman. Tak berselang lama warga mulai mengalami gejala muntah dan sesak nafas. Tim Liputan CNN Indonesia